Jelang keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, sejumlah partai pengusung Prabowo Sandi mulai digoda untuk merapat ke koalisi Jokowi-Maruf Amin. Gerindra dan PAN menyatakan keputusan untuk berkoalisi atau beroposisi akan dipertimbangkan usai keluarnya putusan MK. Sementara PKS telah tegas menyatakan diri untuk tetap menjadi partai beroposisi. Demokrat memberi sinyal kuat untuk merapat ke kubu petahanan. Lalu bagaimana sebenarnya arah koalisi pasca putusan MK? Apakah partai oposisi akan semakin mengecil? Bagaimana pula kekuatannya nanti? Kami akan membahas ya bersama para narasumber yang telah hadir di studio. Wakil Ketua TKN Jokowi, Ma'ruhamin Eriko, Sotarduga, jurubicara BPN Prabowo Sandi, Miftah Nur Sabri, dan juga pengamat politik SMRC, Caya Di Hanan. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih Pak Hadir sama kami. Selamat sore menjauh malam, Mbak Elisa. Ini kalau kita lihat dari tema hari ini, arah koalisi kita mau kemana? Atau arah koalisi tepi tepatnya Prabowo Sandi nih mau kemana? Nah, tapi ini kita lihat memang di tengah penantian ya, putusan Mahkamah Konstitusi yang nanti akan diumumkan pada Kamis 27 Juni. Ini kan memang berbagai kabar akhirnya terkait dengan sejumlah partai oposisi yang mendapat tawaran untuk bergabung kemudian dengan koalisi pendukung pemerintah. Tanggapan Anda seperti apa sebenarnya Pak Hufusah dengan BPN? Pertama begini, ini sebenarnya tema ini belum tepat kita bicarakan sekarang, karena ada sebuah proses di MK yang harus kita hormati. Bahwa jangan sampai kita bicara hal-hal yang belum jelas gitu ya. Karena tentunya MK ini kan probability-nya masih ada, bahwa yang dimenangkan siapa Pak Prabowo Sandi atau Jokowi Ma'ruf. Tapi kalau kita berbicara pakai asumsi, bolehlah kita start diskusi malam ini dengan asumsi. Pada prinsipnya, Pak Prabowo itu menyampaikan bahwa ini adalah proses konstitusional di MK yang harus dihormati. Tapi apapun hasilnya, itu semua pihak harus menghormati. Beliau sudah memperlihatkan dengan menyampaikan kepada pendukung-pendukung, jangan ada gerakan masa turun ke jalan, ini sudah court proses, apapun hasilnya harus dihormati, itu yang pertama. Yang kedua, Prabowo Sandi itu adalah sebuah koalisi, yang mana calon presidennya Prabowo Sandi. Di situ ada Partai Gerindra, ada PAN, ada PKS, ada Berkarya, dan ada Demokrat. Apapun keputusannya itu, Pak Prabowo tidak bisa memutuskan sendiri. Setelah hasil MK ini, pasti akan ada rapat segalanya itu berembuk. Nah, apa keputusannya? Tadi pengantar dari Berita 1 mengatakan dengan variasi-variasi itu, itu kan yang bisa di-track di dalam media. Tapi pertemuan itu belum ada. Pertemuan seluruh koalisi yang mengatakan kita mau menerima, kalau kalah gimana? Kalau menang, ajak tidak PDI, kan gitu kan? Nah, tapi itu belum ada. Itu step kedua. Step ketiga, nanti ada keputusan. Kita terus bersama. Kalau menang, kita bangun pemerintahan. Kalau kalah, kita terus bersama atau sudah? Sampai di sini. Setelah ini, kita bicara masing-masing. Kalau keputusannya setelah itu bicara masing-masing, berarti kalau asumsinya Pak Jokowi menang, masing-masing bicara. Pak Prabowo sebagai Gerindra bicara. Ini PKS, Maksudnya, Nostad Sohibul bicara. Bang Zul bicara sama Jokowi. Kalau itu selesai di sana. Tapi kalau tetap bersama, maka Pak Prabowo akan terus sebagai ketua kolisi. Dia yang akan bicara dengan Pak Jokowi. Nah, itu maksud saya logika berpikirnya. Nah, dan nanti, oke, zoom in lagi Gerindra. Pak Prabowo juga nggak bisa memutuskan sendiri. Beliau orang yang demokratis. Jadi, dan ini partai politik. Banyak kepentingan di dalam Gerindra itu. Banyak kelompok-kelompok. Pak Prabowo harus mendengar pandangan-pandangan. Dia akan mengadakan rapimnas. Rapimnas Gerindra itulah yang akan menentukan nanti. Jadi, arahnya kalau keputusan setelah ini semua, koalisi ini bubar. Jadi, cara berpikirnya seperti itu. Nah, itu dia. Kita pasti tentunya dari pihak PPN juga ada lah. Mungkin plan A, plan B. Kambil menunggu tadi ya. Apa-apa yang nanti akan jadi putusan MK pastinya. Atau disebut juga dengan strategi politik yang apa yang akan dilakukan. Nah, ini kan juga kita tahu memang belum ada secara tegas yang menyatakan arahnya kemana. Nah, baik itu PAN, PKS, Demokrat, ataupun ya partai dari posisi ini. Tapi kalau kita lihat tadi, apakah memang sudah dibentuk tadi? Strategi-strategi itu dan jalan-jalan yang akan ditempuh oleh Gerindra. Nanti, kalau dilihat bahwa akan ada dilakukan, apa yang akan dilakukan Prabowo juga pasca putusan MK ini, ini yang akan ditunggu. Seperti apa sebenarnya upaya-upayanya nanti? Iya, itu tadi Pak Prabowo akan menunggu hasil ini. Besok dia kembali di luar negeri. Kira-kira nanti tanggal 27 diumumkan oleh MK akan ada keputusan. Nanti akan diumumkan. Apa posisi politik Pak Prabowo. Nah, tapi kalau ini soal memformulasi pemerintahan, Pak Prabowo masih memimpin koalisi adil makmur. Hasil itu akan dibahas bersama pimpinan partai pendukung. Partai pendukung nanti sifatnya seperti apa. Kalau ini dilanjutkan terus koalisi ini, berarti Pak Prabowo akan bicara dengan siapapun yang menang. Tapi kalau Miftah ini selesai, disitu baru nanti kita menghormati proses masing-masing. Oke, baik. Bang Riko, ini Anda banyak yang mengatakan bahwa adanya tawaran-tawaran ataupun ajakan-ajakan yang menggoda. Benar nggak sih Bang ada tawaran-tawaran itu? Mbak Elisa, tadi saya aja mendengar dari Bung Miftah ini aja ya. Saya langsung sependapat tadi. Beliau menyampaikan tiga step. Oke. Nah, menyinggung angkanya saja. Angka tiga sayang sudah selesai ini pemilu demokrasi ini. Kalau nggak ini ada harapan nambah suara pedi perjuangan karena tiga step tadi itu kan. Nah, coba Mbak Elisa lihat dari gestur kami. Apakah ada ketegangan atau ada ke apa? Kan tidak ada ya Bang Miftah ya? Tidak ada. Artinya begini, ini semua proses sudah dijalani. Sudah, katakanlah kalau proses secara politiknya sudah selesai. Ini hanya tinggal masalah hukum. Ya, artinya di MK. Dan ini bukan lagi kewenangan kami, bukan lagi kewenangan Bung Miftah dan teman-teman. Sudah, nanti biarlah para hakim yang memutuskan. Karena bagaimanapun keputusan di MK itu final and binding. Begitu ya Bung Miftah ya. Tidak ada lagi yang namanya apa. Di atas itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang namanya keberatan. Tidak ada lagi yang namanya apa. Sudah, selesai. Nah, artinya marilah sebenarnya. Saya sependapat sama Bung Miftah. Marilah kita tunggu sebenarnya tanggal 27 ini. Tapi kan media ini Bung Miftah begini. Kalau nggak apa rame. Kalau nggak begini, nggak rame kan. Saya stripping itu kan kita disini. Tapi begini, Mbak Elisa. Saya mau sampaikannya. Ada satu prinsip yang perlu kita ketahui bersama. Yang paling paham itu nanti tentunya Bang Jaya dihanan. Pertama begini. Ini adalah yang namanya demokrasi di Indonesia itu sistemnya bukan parlamenter. Jadi kalau mau dikatakan secara jujur, Bung Miftah pun saya rasa sependapat. Tidak ada yang namanya koalisi dan namanya oposisi itu. Yang katakan dalam tanda kutip bahwa itu yang tetap seterusnya. Tidak ada karena sistem kita tidak menganut itu. Tapi baiklah untuk memudahkan dalam bahasa Indonesia. Kita pakai yang namanya koalisi. Kalau kami sebutnya kerjasama. Nah katakanlah yang di luar pemerintahan itu namanya oposisi. Tapi apapun itu Mbak Elisa, tidak bisa kalau tidak dua pihak itu bersama-sama. Bersepakat. Katakan tadi berandai-andai karena Bung Miftah sudah sepakat berandai-andai. Berandai-andai kita kan. Setelah tanggal 27 ini, kan sah saja. Kalau buat kami, ini bicara pedi perjuangan ansih. Saya bisa saya langsung. Kedekatan dengan Gerindra? Kurang dekat apa Mbak Elisa? Tadi pun waktu Pak Prabowo itu berpakaian pencah silat, itu nyambut khusus Ibu Megat. Dan pada saat waktu SM Games, jadi kalau secara pribadi, tidak ada pernah permasalahan. Oke. Nah ketekanan kedekatan itu sebenarnya Bang Eriko. Apakah saking dekatnya sehingga akhirnya ada tawaran-tawaran? Atau paling tidak akan lebih mudah lagi berkoalisi, mengajak seperti itu? Gerindra, anggaplah Bung Miftah, tadi kita kan berandai ini berkonsumsi. Ini kita juga boleh berandai-konsumsi. Sudah selesai, tanggal 27 datang. Eh Bung Eriko, koalisi, kami ingin bersama-sama. Ditolak? Tidak mungkin. Itu namanya persaudaraan. Dan sekali lagi saya sampaikan, tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi. Tapi kalau pun dikatakan, Bung Eriko, sorry ya, koalisi, mohon maaf. Kami ingin tetap juga di luar daripada bersama pemerintah. Kami ingin juga punya satu jati diri. Ada juga yang salah, Mbak Elisa. Tidak ada. Artinya itu kan pilihan-pilihan. PDI Perjuangan pernah memilih hal itu untuk di luar pemerintahan. 10 tahun. Jadi sekali lagi, kami tentunya kalau beliau, kalau misalnya katakan dari pihak Gerindra ingin datang, ingin bersama-sama dengan tangan terbuka. Artinya dengan senang hati. Tapi kalau juga ada berkeinginan, kita bersaudara, kami sama Bung Miftah ini sering berbeda pendapat, tapi tetap hangat. Boleh dilihat nanti di luar. Tidak digitalnya? Tidak digitalnya. Tidak ada. Tidak ada artinya katakan itu. Musuh itu. Tidak ada. Kami berbeda pendapat dalam demokrasi ini. Tapi setelah selesai itu, sudah selesai, Mbak Elisa. Oke, jadi tawaran dan juga pintu koalisi masih terbuka untuk siapa saja. Tetapi juga kalau dipilih hal itu, juga kita jangan pernah menyalahkan. Atau katakan, oh ini penawaran dari si koalisi pemerintah kurang menarik. Tidak boleh begitu. Jangan kita suzon, Mbak Elisa, dalam hal ini. Betul ya, Bung Miftah? Saya rasa begitu. Oke, Mbak Elisa, Anda melihat hal ini seperti apa? Ini kan memang kita tahu bahwa jelang keluarga putusan MK ya sejumlah partai tadi ya. Banyak juga yang dalam hal ini memang partai pengusung perembosan yang mulai sedikit digoda. Dan ada juga yang mungkin tergoda dalam hal ini. Tanggapan Anda? Goda menggoda itu biasa dalam politik. Kan politik itu... The art of tempting. Siapa saja, ya. The art of tempting. The art of compromise. Seni berkompromi. Kalau mau berkompromi harus ada tawar menawar. Kan tidak mungkin kompromi kalau tidak ada tawar menawar. Jadi apakah ada tawar menawar? Pasti. Pastilah. Masalahnya itu kan, Bang Errico tahu tapi tidak bisa menunjukkan secara bukti keras gitu. Saya misalnya, kita tahu ada itu informasinya, tapi kita tidak bisa menunjukkan ini loh buktinya kan tidak bisa gitu. Seperti bukti hukum. Tapi pastilah itu. Tidak mungkin tidak ada tawar menawar. Karena mengapa perlu tawar menawar? Karena semua partai ini kan sudah memperkirakan. Siapapun jadi presiden, tidak ada yang bisa mayoritas. Pak Jokowi presiden. PDI cuma dapat sekitar 20 persenan. Kursi kan? Pak Prabowo jadi presiden. Kursinya cuma sekitar 12 persenan. Tidak bisa dia memerintah. Jadi tidak bisa seorang presiden memerintah agendanya mulus itu kalau tidak mendapatkan dukungan mayoritas di DPR. Apa namanya? Karena memang begitulah sistem kita di setup saat ini. Sistem presidensial kita itu. Itu satu. Yang kedua, yang kita bicarakan ini kan sebetulnya adalah koalisi pemilu sebetulnya. Yang sekarang itu ada. Jadi ada dua... Kerja sama pemilu lah begitu ya. Boleh lah. Saya nyebutnya koalisi. Tetap ga ini ya. Karena secara hukumnya tidak ada ya. Jadi secara politik itu namanya koalisi. Secara politik ya. Jadi ada koalisi pemilu untuk Pak Jokowi, Pilpres. Ada koalisi untuk Pak Prabowo gitu. Nah pertanyaannya adalah pasca pemilu, koalisi ini mau diapain? Seperti kata Miftah tadi. Biasanya koalisi pemenang pemilu, itu biasanya dilanjutkan. Ke koalisi untuk membentuk, bukan membentuk sih sebetulnya, menjalankan pemerintahan. Koalisi yang tidak menang pemilu. Jadi sangat hati-hati ya. Membentuk dan menjalankan. Ya beda. Karena secara sistem, memang ahli ini kan berbeda ya. Secara sistem, membentuk pemerintahan itu tugasnya presiden. Iya, iya, iya. Format. Bukan tugasnya partai. Betul. Ya gitu. Nah, tapi untuk menjalankan pemerintahan, presiden memerlukan dukungan partai-partai. Oke, baik. Jadi itu beda fungsi yang sangat mendasar antara koalisi presidensial dan koalisi parlementer. Oke. Oke Pak, jadi tadi Anda mengatakan bahwa memang kita bisa melihat bahwa kemana arahnya koalisi setelah pemilu. Lalu kan kemudian sekarang muncul adalah kemana sebenarnya peta dari koalisi dan posisi pasca sidang MK. Tapi kita akan membahasnya usai jadah. Kami akan ke Koalisi Bersambung bersama kami dalam perantai talk.